Tiga kata, sederhana, jujur, sama kerja keras. Jokowi menunjukkan kemajuan-kemajuan baik di daerah seperti di Solo maupun di Jakarta. Mudah-mudahan kita bisa punya pemimpin yang bisa merubah mindset banyak orang, semua masyarakat. Sementara kalau JK, pengalaman udah lama banget di pemerintahan. Dan banyak hal-hal nyata yang dibikin sama dia dari masalah konflik di Indonesia sampai dengan masalah ekonomi Indonesia. Aware tentang seni budaya di Indonesia. Sosok itu ada di dua orang Jokowi-JK. Nggak ada pilihan lain, yang terbaik saat ini adalah Jokowi dan JK. Tanggal 9 Juli nanti, saat kita menentukan nasib kita sebagai sebuah bangsa, kita harus terlibat. Saya percaya Jokowi-JK mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang besar, maju, berwibawa, dan sejahtera. Salam dua jari. Peace. Pilih nomor 2. Jokowi-JK.